Menyanyikan lagu puji-pujian, hormat dan ucapan syukur bagi Allah Wahyu 4 ayat 1-11 Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangka kala katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang-gemilang bagaikan zamrut rupanya dan cekeliling tahta itu ada 24 tahta dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu dan tujuh obor menyala-nyala di hadapan tahta itu itulah ketujuh roh Allah dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada empat makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang ada pun makhluk yang pertama sama seperti singa dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata Ya Tuhan dan Allah kami Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan